Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nathirun mubin Seperti di ayat Awal ayat di surah Al-Mumtahana Ini surah Al-Mumtahana Ini surah yang terkait dengan masalah Tidak boleh memberikan loyalitas Terhadap orang-orang kafir Keharamannya Dan di dalam surah juga diterangkan Bentuk dari perbuatan Dianggap perbuatan baik Itu tidak masuk dalam loyalitas namanya Tidak dihitung loyalitas kepada orang kafir Jadi surah ini kalau seorang membacanya Ini surah yang merinci Tentang bagaimana Loyalitas terhadap orang kafir itu Tentang keharamannya Mana yang tidak dibolehkan Dan mana bentuk Dianggap berbuat baik Dianggap albir Tapi tidak disebut sebagai loyalitas Ya mungkin sebagainya Kita akan terangkan nanti Insya Allah Baik Jadi at-tawali dan muwala itu dibedakan Kalau tawali Itulah bentuk muwala yang mengeluarkan dari keislaman Ya Kalau muwala ini tidak mengeluarkan dari Keislaman Itu tidak mengeluarkan dari Keislaman Baik Jadi itu dibedakan Antara dua hal Dibedakan antara dua hal Tawali dan muwala Ya Kalau muwala Itu bentuk Dia Ada loyalitas kepada orang kafir Tetapi Hanya Masalah dunia saja Dia mencari Dari dunia Dia benci kekafiran Tidak senang kepada kekafiran Dan dia juga tidak ingin Orang kafir berkuasa di atas Kaum muslimin Tapi karena urusan dunia Ya Dia melakukannya Maka ini Bentuk dari loyalitas Tidak mengeluarkan dari Keislaman Tidak mengeluarkannya Dari apa Dari keislaman Apa dalilnya Tentang hal tersebut Ini ayat Ya'iho allatina amanu La tatta khidu adui Wa aduwakum awliya'a Tulkuna ilaihim bil mawadda Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian menjadikan musuh Kuda musuh kalian sebagai wali-wali Yang kalian memberikan Kecintaan kepadanya Iya Berikan kecintaan Kepadanya Dipanggil di awal ayat Dengan suruhan Ya'iho allatina amanu Jadi secara umum Masih masuk dalam hitungan Orang-orang yang beriman Padahal dia sudah melakukan Perbuatan memberi loyalitas Jelas ya Beda di ayat surah Al-Ma'idah Kalau surah Al-Ma'idah Itu tawalli Ditegaskan Wa mayyatawallahum minkum Painahu Minhum Suri terangkan Hukumnya sama dengan Hukum Yahudi dan Nasara Kalau disini Di awal ayat surah Al-Mumtahana Dipanggil Dengan Ya'iho allatina amanu Padahal itu sudah terjadi Ya Baik Dan ini kisah ya Memiliki kisah dimalumi Terkait dengan kisah Sahabat yang mulia Khatib bin Abi Balta' Radiyallahu ta'ala anhu Ya Karena ini ayat Yang pertama adalah surah Al-Mumtahana Para ulama ahli tafsir Semuanya sepakat bahwa itu Terkait dengan Kondisi Khatib bin Abi Balta' Yang menulis surat Kepada orang-orang kafir Quraish Jadi sebab turunnya Adalah kisah Khatib bin Abi Balta' Jelas ya Itu ada dalam Hadith Ibn Abbas Riwayat Al-Hakim Terkait dengan ayat ini Turun karena kisah Khatib Dan kisah Khatib itu sendiri Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim Ada dalam Riwayat Bukhari dan Muslim Jadi sebutkan dalam Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhu Ali bin Abi Talib berkata Saya diutus oleh Rasulullah S.A.W Saya Az-Zubair Ibn Al-Awwam Dan Al-Mikdad Ibn Al-Aswad Tiga orang Kata Nabi Pergilah sampai Kamu datangi taman Sebuah tempat Namanya Khah Fai Nabi Ha Ta'inatan Ma'aha Kitabun Fakhuduhu Karena disitu ada seorang perempuan Yang Dia ini membawa sebuah tulisan Maka ambillah tulisan itu darinya Singkat ceritanya Ali Dan dua kawannya Az-Zubair dan Al-Mikdad Keluar Ke arah perintah Nabi S.A.W Iya Dan singkatnya Dia dapat Surat itu Ternyata di dalam surat itu isinya Min Hatib bin Abi Balta'ah Ila unasin minal musyrikina Mimman bimakkah Dari Hatib bin Abi Balta'ah Kepada sekelompok orang Dari kaum musyrikin Berada di Mekah Itu isinya Dan dia beritahu Sebagian perkara Nabi S.A.W Dia bocorkan Sebagian berita Nabi Kepada kaum musyrikin Karena Rasulullah Manggil Hatib Dan ditanya Maha daya Hatib Ada apa dengan ini Waya Hatib Ini terdapat bahwa Kalau perkara itu Mengandung kemungkinan Itu harus ditanyai orangnya Apa maksudnya Jelas ya Ditanyai orangnya Kalau dia mengandung kemungkinan Anyway Masalah mengandung kemungkinan Tapi ini tidak Setiap masalah itu Ditanyai oleh Nabi Kenapa seperti itu Karena itu Kalau ada yang membawakan hadit ini Dia kasih dalil umum Bahwa setiap Sesuatu itu harus Orang itu diajak Bicara dulu Dia dikonfirmasi Ini pendalilan Bukan pada tempatnya Sudah berlalu kita Pembahasan apa Istihza Ketika dia melakukan Istihza Langsung dikatakan Tidak dipanggil orang yang ditanya Kamu maksudmu apa Kenapa Sebab itu Beda Masalahnya Jelas ya Jadi tidak semua Masalah itu Di Di perinci Ini memang di perinci Sebab ini perlu rincian Harus dia tahu apa Maksudnya Dia menulis Makanya Dia tanya Apa ini Wahai Hatib Hatib berkata Lata ajal Alayah Rasulullah Jangan kamu tergesa-gesa Terhadap saya Wahai Rasulullah Ini Dalil ini juga Dipakai oleh sebagian Hizbi'in Di masa sekarang Bikin kaedah-kaedah baru Katanya kamu itu Kalau Memperingatkan Mentahdir orang Orangnya Dinasihati dulu Dalilnya ini Baikol dia berdalil Dengan ini Kasih saja ayat Di surat tobe itu tadi Itu langsung Diponis kafir Tidak ditanyai Tentang apa yang Dia lakukan Maka orang yang Seperti ini Akan bingung nanti Dengan Pendalilan-pendalilan Sebab dia Tidak bisa Menempatkan Sesuatu Pada tempatnya Itu masalah ya Jelas ya Kalau ada orang Yang berbicara Di depan umum Tersebar di sana sini Disaksikan oleh manusia Lagi ada Meluruskan Kesalahan tersebut Kemudian dikatakan Ini Kamu harusnya Jangan luruskan Depan umum Nasihati orangnya Secara pribadi Ini tidak masuk akal Hal yang seperti itu Jelas ya Kebatilannya Tersebar di mana-mana Agama Allah Terinjak-injak Dengan Kekeliruan Yang dia buat Lalu Tidak boleh Memperbaikinya Depan umum Harus Menyasihatinya Secara pribadi Ya Mana akhlaknya Kepada Allah Ini Hanya dia pikir Sekarang-ken itu Akhlak yang bagus Di tengah manusia Ini keliru ya Di dalam Menempatkan masalah Tidak benar Cara Penempatannya Jadi Hatib berkata Jangan tergesa-gesa Terhadap saya Wahai Rasulullah Hatib cerita Apa sebabnya Kita berkata Ini Kuntum ru'an Min Quraish Walam akun Min amfusihim Saya ini orang dari Quraish Maksudnya Di tengah mereka Tapi bukan dari Orang-orang Penduduk Mekah Yang punya Apa namanya Kekuatan Di sana Dan diantara Para sahabat Yang berhijrah Di sini Mereka Di sana Memiliki Kerabat-kerabat Kerabat mereka Ini bisa Melindungi Keluarganya Bisa melindungi Harta-harta Mereka di sana Iya Karena itu Kata Hatib Kata Hatib Maka saya pun Ingin Saya memiliki Sebuah Apa namanya Tangan di tengah mereka Yang melindungi Kerabatku Makanya dia Berbuat itu Supaya Dapat Kedudukan Di tengah orang Mekah Supaya dia bisa Melindungi Kerabatnya Kemudian kata Hatib Wama fa'altu Dhalika Kufran Walartida Dan andini Saya tidak Melakukan hal itu Karena kekafiran Bukan juga Murtad dari agama Jadi jelas ya Ini urusannya Urusan dunia saya Ingin Dapat Perlindungan dari Orang kafir Untuk kerabatnya Yang berada di Mekah Maka Nabi berkata Innahu Sadaqakum Hatib ini telah Berucap jujur Kepada Kepada kalian Maka Umar Berkata Dan ya Rasulullah Abduribu Unukah Ya Rasulullah Biarkan saya Penggal lehernya Ya Kata Nabi Innahu syahid Badran Hatib ini Orang yang hadir Di peran Badr Tidakkah kamu tahu Bahwa Allah telah melihat Kepada penduduk Orang yang hadir Di peran Badr Kemudian Allah berfirman Lakukanlah segala sesuatu Apa yang kalian inginkan Aku telah ampuni Untuk kalian Baik Jadi Sisi penelilannya Hatib ini Berbuat sesuatu Itu Kaitannya dengan Masalah Dunia saya Ini bentuk Mualah Ini bukan Tawalli Jelas ya Karena itu ayat Masih dipanggil Dengan Panggilan Ya iwah ladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Masih dipanggil Dengan panggilan Wahai orang-orang Yang beriman Di sebuah riwayat Di Mustad Imam Ahmad Dari Jabir Radiyallahu anhuma Ketika hatib ditanya Kenapa kamu lakukan itu Dia berkata Ya Rasulullah Lam af'alhu gishan Li rasulillah Sallallahu sallam Walani faqan Ya Rasulullah Saya melakukannya Bukan karena Gish Penipuan pengkhianatan Terhadap Rasulullah Bukan pula Karena kemunafikan Saya tahu bahwa Allah akan meninggikan Agama Rasulnya Menyempurnakan perkara Ya Tapi hatib sebut Bahwa dia punya Ibu di sana Dia punya ibu di sana Itu tidak ada Melindunginya Jelas ya Maka dengan cara Yang dia lakukan ini Memberikan Berita kepada Orang kafir Itu bisa melindungi Keluarganya di sana Jadi ini Kaitannya dengan Urusan apa Urusan dunia Ya kalau dalam Bentuk yang seperti ini Ini yang tidak Mengeluarkan dari Keislaman Jadi jelas Sampir ini ya Masalahnya jelas ya Baik Ini dari hal-hal Yang harusnya Diperhatikan Karena itu Jangan Setiap kali Ada masalah Terkait dengan Membantu orang kafir Langsung dihukum ini Artinya Dia keluar dari Islam Ya Seperti Orang-orang Rami-rami Kemarin Masalah Pencalonan Gubernur Misalnya Dari orang kafir Siapa yang Ridu akan hal tersebut Berarti dia Apa Dia kafir Keluar dari Islam Ini tidak paham ya Terkait dengan Masalah ini Ya kalau ada yang Memilih Misalnya Memilih itu Ada yang terkait dengan dunia Ada yang terkait dengan Harus dirinci Kalau dia memilihnya Cinta kepada Kekafiran Menghendaki Kekafiran menang Di atas keislaman Ya itu benar Dia kafir keluar dari Islam Tapi kalau urusannya Cuma urusan dunia saja Maka sudah diketahui Rinciannya Bahwa ini Masuk di dalam hal Yang diharamkan Tidak mengafirkan Tidak mengeluarkan Dari apa Keislaman Jadi harus dirinci masalah Jangan sembarangan Memenjatuhkan Fonis kafir Ya Ada lagi Orang-orang Coroboh Sembarangan saya Ketika dia Melihat di sebagian Negara Atau di sebagian Keadaan Ada muslim yang Berada di barisan Apa namanya Orang-orang kafir Menyerang Sebagian negeri Islam Ya Langsung dia jadukan Fonis kafir Sebab dianggap Itu muwala terhadap Apa Orang kafir Padahal sudah ada rincian Kita sudah dengar ya Ada rincian Ya Terkait dengan kisah Orang-orang yang di Mekka itu Kalau dia terpaksa Itu harus dilihat Kondisinya Kalau dia terpaksa Ya Memang kalau dia Mendominasi dunia Yang Apa namanya Di kondisi tertentu Kadang itu Memang Ada sudut Yang bisa membatalkan Keislaman Ya Tapi ini Masalah Tidak diberikan Satu hukum Di dalam Masalah tersebut Ya Kemudian diantara Pembahasan-pembahasan Yang Dimaklum ya Yang banyak Dibicarakan oleh Orang-orang di masalah ini Itu terkait dengan Masalah mengambil Bantuan orang kafir Di dalam peperangan Ya Ini paling banyak Dibahas kemarin Oleh Orang-orang yang menyimpan Pemikirannya Ketika terjadi Peran teluk Dimana Saddam Hussein Al-Ba'ati Al-Mulkhid Ketika Dia menyerang Menyerang teluk Maka waktu itu Sukutu yang Berada di teluk Saudi Arabia Kuwait Dan lainnya Itu Mengambil bantuan Amerika untuk Menghadapi apa Saddam Hussein ini Ini Mereka ini Seperti Salman Al-Auda Safar Hawali Ya Dan kawan-kawannya Itu menganggap Itu adalah hal yang diharamkan Bahkan ada yang berlebihan Bahasa-bahasa yang menunjukkan Itu adalah perbuatan yang mengafirkan Ini keliru ya Di dalam hal yang seperti ini Pembahasan mengambil bantuan orang kafir Dalam peperangan itu Ada di pembahasan fikir Disebutkan Memang betul ada dua pendapat Ya Dan pendapat yang Lebih kuat itu Dibolehkan Kalau memang ada maslahat Untuk umat Islam Bukan cinta kekafiran Terhadap keislaman Tetapi Memanfaatkan orang kafir Di dalam sebuah apa Sebuah kemaslahatan Jadi ini beda pembahasannya Beda pembahasannya Jelas ya Nah itu dimanfaatkan Sesuai dengan keperluan saya Karena itu para ulama Di masa itu Sheikh Bin Bas Dan saya tidak mengetahui Ada seorang pun Dari ulama Saudi yang Mu'tabar Memberi fatwa Menyelisih itu Mereka memberi fatwa Boleh Pemerintah Saudi Mengambil bantuan Amerika Untuk Menghadapi apa Soddam waktu itu Ya dan terjadi Apa yang terjadi Orang yang melampaui batas ini Keselunang-unangannya terhenti Ya Dan menjadi aman Teluk waktu itu Ya Orang kafirnya kembali Ketempatnya masing-masing Selesai masalah Jelas ya Nah ini Memang pendapat itu Kalau dibangun di atas ilmu Ya selalu hasilnya bagus Selalu hasilnya bagus Mulai pada masa itu Kelihatanlah orang-orang yang Rupanya mereka ini Pengamat-pengamat Politik Yang kampungan Ya Menebak sesuatu Dianggap begini Padahal sebenarnya Tidak seperti itu Karena Cuma main tebak-tebak saya Jelas ya Karena itu Di dalam dakwah salafiyah Itu tidak ada Orang yang menyibukkan dirinya Dengan urusan politik Mereka sibuk dengan apa Dalil-dalil Syarii Hukum-hukum syarii Ya Menekuni hal tersebut Itu adalah hal yang paling baik Baik Jadi secara umumnya Ini pembahasan-pembahasan Terkait dengan masalah Pembatal keislaman Yang ke-8 Ya Kemudian dikatakan disini Yang terakhir Wujubut tanasur Wat ta'adud Bainal muslimin Kewajiban salim menolong Dan salim menopang Di antara Kau muslimin Ini dipetik ya Dari pembahasan Kebalikannya Ya Karena Orang-orang yang beriman itu Disifatkan dalam Al-Quran Wal-ladhina Wal-mu'minuna Wal-mu'minatu Ba'aduhum awliya'u ba'ad Laki-laki dan perempuan Yang beriman itu Sebagian dari mereka Adalah Wali terhadap Sebagian yang lain Ya Kenapa dilarang Loyalitas Terhadap orang kafir Membantu mereka Karena memang asalnya itu Salim cinta mencintai Sayang menyayangi Salim tolong menolong Di tengah kaum muslimin Wa ta'awanu alal birri Wa taqwa Tolong menolonglah Kalian di atas Kebajikan Dan ketakwaan Dan Rasulullah S.A.W. Bersabda Al-mu'minu Lil-mu'min Kal-bunyan Seorang mu'min Terhadap mu'min yang lainnya Itu seperti bangunan Sebagiannya Menguatkan Sebagian yang lain Itu hadith Abu Musa al-Ash'ari Riwayat Bukhari Dan Muslim Ya Maka demikianlah Umat Islam itu Saling tolong menolong Dan saling membantu Di tengah mereka Baik Kemudian terakhir disini Perlu saya ingatkan ya Bahwa Pembahasan Apa namanya Mualah itu Banyak bentuknya Ada yang masuk Dalam bentuk mu'alah Kalau dia sudah masuk Bentuk mu'alah Kepada orang kafir Itu pasti hal yang diharamkan Jelas ya Ada yang tidak masuk Kedalam pembahasan mu'alah Iya Baik Kalau terkait dengan masalah Seorang Kafir menikahi Perempuan Muslimah Itu adalah hal yang diharamkan Tidak diperbolehkan Karena tegas ya Dalam ayat Walatungkihul musyriqina Hatta yu'minu Jangan kalian menikahkan Kau musyriqin Dengan anak-anak perempuan kalian Sampai mereka beriman Walah abadun mu'minun khairun Mim musyriqin walau ajabakum Seorang budak Yang beriman itu lebih baik Daripada seorang musyrik Walaupun musyrik ini Kamu sangat kagum terhadapnya Mereka itu mengajak kepada neraka Sedangkan Allah mengajak kepada pengampunan dan sorga Dengan izinnya Karena itu tidak boleh orang-orang kafir itu Menikahi Kaum muslimat Sama dengan seorang perempuan muslim yang masuk Islam Suaminya tidak masuk Islam Maka perempuan muslim ini Tidak boleh tinggal bersama suaminya Tidak boleh tinggal bersama Suaminya Para perempuan mu'min ini Tidak halal bagi orang kafir Dan orang kafir juga tidak halal bagi mereka Iya Baik Tapi kalau seorang muslim Laki-laki muslim menikahi Perempuan Kafir Kalau dia kafirnya bukan ahlul kitab Ini diharamkan Berdasarkan ayat Di Al-Baqarah Tapi kalau Laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab Kalau dia Perlu untuk hal tersebut Maka itu diidinkan Pada hari ini dihalalkan untuk kalian yang baik-baik Diantara yang dihalalkan Perempuan muhsana Terjaga ya Bukan pezina Dari kaum mu'minat Dan dari ahlul kitab Iya Itu diidinkan Tapi para ulama Menyebutkan syarat ya Tentang idinnya Syarat-syarat Dan sebagian ulama mengatakan Bahwa ini pintu kalau ditutup Itu lebih bagus Sebab di masa sekarang ini Ya seorang itu tidak perlu kepada Nikah dengan Ahlul kitab Para muslimat Perempuan muslimat Pala banyak yang Harusnya Apa namanya Mendapat perhatian dari kaum muslimin Ini kau cari Sopada Selain Kaum muslimat Baik Ini menunjukkan bahwa hidupnya itu sempit Ya Jelasnya Maka ini hanya dibahas di pembahasan Kalau di kondisi tertentu Maka dibolehkan dengan syarat Dia Seorang perempuan yang terjaga Bukan pezina Kemudian yang kedua Dia ahlul kitab Yahudi atau Nasrani Iya Baik Kemudian Juga diantara Hal yang dibolehkan terhadap orang kafir Memberikan orang kafir itu hadiah Kalau dia berbuat baik Ya itu tidak ada masalah Dia berbuat baik Kita beri hadiah Hah Dia sebagai tetangga Kita muliakan tetangga kita Sebagai tamu Kita jamu dia sebagai tamu Jelas Itu dari hal yang Baik Tidak ada masalah Ya Karena dalam Al-Quran Allah berfirman Allah tidak melarang kalian Dari orang kafir yang tidak memerangi kalian Dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian Jadi syarat kafir yang Boleh kita berinteraksi Berbuat baik padanya itu Ada dua syaratnya Dia tidak memerangi kaum muslimin Dan yang kedua Tidak mengusir kaum muslimin dari negerinya Apa yang tidak dilarang Antabarruhum Kalian berbuat baik kepada mereka Jadi bahasa ayat itu Antabarruhum Berbuat bir Kebaikan Bukan mencintai Tapi berbuat apa Tapi berbuat apa Kebaikan Itu sebatas berbuat baik Anak berbakti kepada Ayahnya Atau ibunya kafir Misalnya Sebatas berbuat baik Bukan cinta kepada agamanya Ya Jelas ya Tetangganya kafir Dia beri Dia muliakan tetangganya Itu sebatas berbuat baik Itu tidak ada masalah Bukan kecintaan terhadap apa Agama Ya Dan yang aneh Bing ajaib Ada yang pakai ayat ini Sebagai dalil Boleh katanya Memberi salam natal Karena kita tidak dilarang Dan dari bentuk berbuat baik Memberi apa Salam natal Nah ini Termasuk orang-orang yang menyimpang Akal dan pemikirannya Ya Jelas ya Ayat ini bahasanya Tabar ruhum Berbuat baik Bukan memberi loyalitas Dibedakan bahasanya Terus yang kedua Kalau dia memberi Salam natal Itu artinya apa Artinya diakui bahwa Ya selamat Nabi Isa itu adalah anak Allah Nabi Isa itu Adalah Satu dari yang tiga Nabi Isa adalah Allah Itu kan tiga keyakinan Orang-orang Nasara Ya Tepat yang tidak diakui bahwa Tanggal 25 Desember itu Adalah kelahiran Nabi Isa Hari perayaan mereka Banyak macam dari Simbol agama diakui disitu Itu bukan lagi pembahasan Berbuat baik Itu pembahasan loyalitas namanya Karena itu tidak ada silam pendapat Di kalangan ulama Bahwa memberi salam Terhadap orang kafir Di perayaan agama mereka Itu adalah haram Menurut kesepakatan ulama Ya Jadi kalau ada di belakangan ini Yang mengatakan Tidak ada larangan Atau boleh Ya ini asalnya Orang-orang menyimpang Keluar dari kesepakatan Dipahami saya Orang-orang yang cuman Ingin dianggap Ingin dianggap sebagai Itu ancaman bagi siapa yang keluar dari kesepakatan Kaum mu'minit Yang dia pikir manusia bagaimana dia buat orang rila Dia dipuji Dia hanya berpikir bagaimana Orang-orang awam memujinya Orang-orang jahil Menyanjungnya Coba dia ajukan Ucapannya kepada orang yang berilmu Dia cocokkan ucapannya Dengan para ulama terdahulu Kalau dia dapati ucapannya benar Itu tidak ada masalah Tapi kalau dia menyelisih ulama terdahulu Orang awam dan jahil itu Bukan ukuran Walaupun dia sebanyak dunia ini Sepenuh seluruh dunia mendukungnya Karena itu di masa sekarang ini Seorang jangan tertipu Ada dua golongan yang jangan dipeduli sama sekali Yang pertama orang awam Dan yang kedua Orang-orang jahil Seorang alim itu Dia bersikap di atas ilmu Di atas ilmu Jadi manusia mau bilang dia intoleran Tidak moderat Itu urusan mereka Ada pun antara dia dengan Allah Itu yang harusnya dia perbaiki Kemudian diantara Hal yang dibolehkan terhadap orang kafir Boleh muamala dunia Ada perdagangan Perniagaan Itu tidak ada masalah Karena itu terjadi di masa Nabi SAW Itu tidak dipermasalahkan Demikian boleh memakai orang kafir Sebagai penunjuk jalan Memakai orang kafir Dalam kondisi yang saya sebut tadi Dalam peperangan Demikian pula seorang anak berbakti kepada orang tuanya masih kafir Itu dibolehkan pada kadar berbakti kepada orang tua Jadi ini beberapa hukumnya yang terkait dengan masalah Hal-hal yang dibolehkan Jadi perlu dipahami bahwa Di sini Penjelasan tentang Apa itu Islam Itu membuat seseorang itu berada di atas garis yang lurus Di jalan pertengahan Bukan orang yang ekstrim Bukan juga orang yang apa Orang yang menyepelekan Bukan yang ekstrim seperti orang-orang takfiri Yang sering mengafirkan orang Bukan juga Orang-orang yang menyepelekan Seperti kaum munafikin Dari kelangan orang-orang liberal Orang-orang yang jahil Saya singgung tadi sebagian Hal yang berasal dari Hal yang menggampangkan masalah Baik Selamat menikmati